assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membersihkan ini sekeliling rumah sahabat ya tapi sebelum kita membersihkan sekeliling rumah kita akan manfaatkan rumput-rumput yang ada di sini seperti rumput itu jala tongkotok atau lateng dan juga ini series Cina sahabat ya ini akan kita jadikan sebagai pupuk organik cair kalau misalkan teman-teman pengen tahu ini masuk ke vegetatif atau generatif ini masuknya ke vegetatif sahabat ya untuk pertumbuhan nah sahabat tani dari rumput-rumput ini kita akan jadikan sebagai pupuk organik cair nah untuk bahannya kita sederhanakan sahabat ya kita hanya memanfaatkan air kelapa dan juga ini untuk mikroorganismenya kita hanya menggunakan mol nasi basi kemudian untuk substratnya untuk pengaktif mikrobanya kita hanya menggunakan ini ampas kopi sahabat ya sebagai pengganti gulanya nah ini juga bisa diganti dengan gula merah atau gula pasir atau dengan molase sahabat ya Nah sahabat tani Alhamdulillah ampas kopinya sudah lumayan banyak sahabat ya udah dapat setengah ini kita akan gunakan ini sebagai pengaktif mikrobanya sebagai makanan mikroba dari pupuk organik cair kita nah sahabat tani kalau teman-teman punya kentos kelapanya juga bisa juga dimasukkan bersama air kelapa sahabat ya oke sahabat tani untuk yang pertama kita akan ambil dulu ini daun siris Cina beserta akarnya sahabat ya nah ini tanaman lateng atau platong juga kita ambil beserta akarnya sahabat ya karena di dalam akar ini ada mikroorganisme lokal yang akan menyeburkan tanaman kita ya yang akan menyeburkan tanah dan tanaman kita oke sahabat tani admin akan andu dulu ini rumput-rumput yang ada di sini sahabatnya v preheah menyeburkan tanaman kita dua-tani tuang di sini sampai di sini kita akan membuat perempuan kita menyelamatkan tanaman kita karena kami menyelamatkan tanaman kita ya aku udah aku 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terutama untuk tanaman seperti ini yang hijau seperti ini ini bagus selanjutnya kita masukkan air kelapanya air kelapanya 10 liter kita masukkan ke sini kita kondisikan dia rata kita rendang ini kentos kelapa boleh juga masuk kalau punya mungkin bertanya apakah harus pakai air kelapa sebetulnya pakai air biasa air sumur, air sungai juga boleh atau air hujan ini kita ganjel lulus ini kurang lurus oke sahabat Tani selanjutnya kita masukkan gulanya ini pakai gula apa saja boleh sahabat ya pakai molase boleh, gula merah juga bagus atau menggunakan gula pasir juga tidak apa-apa kita menggunakan ampas kopi saja kita memanfaatkan yang ada saja sahabat Tani selanjutnya kita masukkan dekomposirnya ini bisa juga pakai M4 atau M21 kita akan gunakan setengah liter dekomposirnya kali ini kita memanfaatkan mol nasi basi setengah liter saja ya sahabat ya ya sahabat Tani kita langsung masukkan ke sini sahabat ya setelah dicampur dengan ampas kopi selanjutnya kita tutup sahabat ya kemudian kita ikat dengan karet sahabat ya sahabat Tani kita tinggal fermentasi selama 21 hari minimal sahabat ya untuk dosisnya kita gunakan 100 ml ya kalau untuk dispray sahabat ya per 15 liter air kalau untuk dikocor gunakan 1 gelas per 10 liter air sahabat ya oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati